Teman-teman, setelah 3 minggu nggak ada Mata Najwa karena saya sempat sakit juga, hari ini kita mulai live Mata Najwa lagi. Dan topiknya spesifik kita bahas soal nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sengaja memang topik ini kita angkat, karena sebetulnya ini juga permintaan teman-teman ketika kita bertanya, apa nih topik yang perlu diangkat, perlu dibahas di Mata Najwa minggu ini. Karena ini memang trademarknya KPK ya mbak, karena KPK itu berani jujur, hebat harusnya. Tapi dipelecatin gitu ya? Bukan malah hebat, sekarang malah ketika kita berani jujur ya kita dipecat. Sebenarnya kalau bicara kasus besar itu ada kasus yang sudah jalan, sudah ada kasus yang masih dipersiapkan, yang potensi dalam penyelidikan kan banyak. Masalahnya adalah, kami itu sebetulnya setahun dua tahun terakhir ini hambatan dalam menangkap itu banyak. Jadi kawan-kawan kalau meriksa, upaya-upaya untuk mendeway, upaya-upaya untuk mengintervensi, untuk memanggil seseorang itu kadang dihambat. Di penyelidikan juga banyak kasus yang sedang dipersiapkan jalan, dan ternyata tidak dikasih akses untuk pembahasan dan lain-lain. Jadi upaya-upaya untuk menghalangi itu banyak. Dan itu kami merasakan ketika ada di KPK dan bekerja, kita itu sebenarnya dapat kesulitan banyak. Sekarang ini sepertinya upaya-upaya kami untuk memperjuangkan agar penanganan perkara yang bisa berjalan, itu dihambat dengan sungguh-sungguh, dengan cara dengan disinggirkan aja lah orang-orang ini. Jumlah penyidik total 100 nggak nyampe. Sementara penyidik yang kena 20 orang. Yang 9 kasat gas. Jadi yang ini tugas dan fungsi kasat gas ini. Dan kasat gas ini ada kasat gas yang sudah purnawirawan jadi polisi. Jadi maksudnya sudah jadi independen sekarang gitu ya? Ini kaya dengan tugas dari kasat gas itu apa? Dia mengarahkan, buat rencana penyidikan. Ketika dia mengajukan itu kepada pimpinan, ada beberapa yang dia tidak setuju. Saya punya hubungan yang lebih khusus kalau dengan Kirli. Jadi ketika dia jadi deputi, saya dijuluki sama Kirli itu Raja OTT. Karena OTT terbanyak itu adalah pada saat Kirli jadi deputi. 2018. Nah itu hampir... Dan semuanya Mas Harun ya? Nggak, nggak semua. Tapi paling banyak di situ. Bahkan Kirli bilang, aku punya hutang budi, saya kasih hadiah kamu. Hari ini yang saya tadi hadiah itu. Saya nggak minta apa-apa dari kamu. Ya kan? Saya cuma minta, nama saya tolong. Nama kawan-kawan saya ini tolong diperhatikan. Jangan berbuat dolin. Hutang budi yang dulu Anda bilang akan memberikan hadiah pada Raja OTT. Raja OTT itu enggak ada, mana? Itu yang saya bilang. Berapa OTT itu? Setornya. Waktu itu 29 OTT ya? 2018 itu Romi ya? Yang paling ini. Saya mau ngomong-ngomong si ketua P3 ya? Ya. Romi, terus... Wali kota Blitar, Tulung Agung itu jadi satu. Itu kan PDI. Jadi satu kesempatan. Lalu, Wali kota Batu lah. Itu PDI. Habis itu... Udah, saya bilang. Bahwa itu, yang apa namanya, balas jasanya ya? Saya minta, saya, apa sih? Kenapa? Pak Ketua itu kegeh untuk menyingkirkan saya, dan saya enggak mau menyebut saya saja ya. Saya dan kawan-kawan saya ini keluar dari KPK. Kenapa? Dijawab enggak? Dijawab dia. Saya sudah berusaha, tapi semua itu Allah yang berkehendak. Loh? Kok? Allah itu tergantung niat. Tergantung niat dari Anda, dan apa yang Anda lakukan. Saya bilang gitu. Dijawab terus sama dia. Intinya, intinya dia bilang bahwa ini di luar kehendak saya. Oleh karena itu, saya tepsirkan, ada kekuatan besar di luar dia itu, yang sedang juga mempressor dia. Kalau saya kira dengan bahasa-bahasa saya itu, saya termasuk yang dekat. Malah mereka-mereka ini curiga saya agennya dia. Selama ini. enggak pernah diajak diskusi. Cak, kembali ke tadi. Jadi Harun Masiku sebetulnya masih ada di sini, di sekitar sini? Ada. Enggak usah dikubi, enggak usah dikubi. Makanya sih, enggak ke luar negeri lah. Sini itu ada. Dan itu sebetulnya, kalau penyelidiknya tahu, berarti seharusnya pimpinan KPK tahu dong. Ini kan lagi dicari-sari satu Indonesia, di Harun Masiku. Loh, tapi karena saya kan sudah disuruh menyerahkan tugas dan tanggung jawab, jadi saya enggak bisa ngelaporin. Saya bergerak lasa masinal, ya kan? Nah, itu ada kita identifikasi di luar negeri waktu itu. Kita mau berangkat juga, gitu lah. Ya kan? Kira-kira dua bulan yang lalu ya? Iya, 11 bulan ya. Nah, sekarang belionya ada di sini. Sudah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar, SK 652. Curuh menyerahkan. Jadi kalau SK-nya dicabut, bisa langsung ditangkap ya? Ya, tangkap. Apakah masih ke kantor atau enggak? Iya, sering-seringat. Di kantor, ngapain aja? Enggak ngapa-ngapain. Bingung, mau ngapa-ngapain. Karena kan di belayah yang menyerahkan ke atasan. Apa itu jadi siapa, Mas Andre? Atasan itu jadi langsung direktur ya? Direktur. Langsung direktur. Tapi direktur sama direktur sendiri enggak bisa menjelaskan seperti apa ya, Pak Pak? Jadi kalau di kantor, udah duduk aja. Duduk? Nah, Instagram. Coba, jawab-jawab ini aja, apa, kalau ada WA gitu. Nah, karena aku mau menggambarkan betapa ruginya rakyat Indonesia, penggawai KPK yang seharusnya menyelidiki korupsi, di gaji besar, kemampuannya tinggi, di kantor, cuma jawab-gawai WA. Itu berarti korupsinya dobel-dombel tuh sekarang. Oh, bisa kemampu minal berapa banyak perugian kita rupiah? Tidak. Termasuk yang terbaru, termasuk yang terbaru di sprint penyadapan. Maksud juga makan gaji buta tak berarti? Nanti larinya gini, Mbak. Orang berintegritas itu dipaksa enggak kerja, enggak petah mengundurkan diri, dan mereka akan bilang, ini pelan kita pecat. Mereka mengundur. Endingnya gitu.